Ya, Mirsa, ada kabar gembira bagi warga Lombok dan warga lingkar sekret yang tidak mampu membeli tiket untuk nonton MotoGP Mandalika. Penanggung jawab sirkuit Mandalika mengizinkan warga menonton balapan dari atas bukit dengan pengawasan dari TNI dan juga Polri. Jelang pelaksanaan event MotoGP Mandalika 2022, pengamanan di sekitar sirkuit terus ditingkatkan. Sejumlah kegiatan mulai dibatasi dan menyesuaikan protokol panitia MotoGP Mandalika 2022. Namun di tengah ketatnya pengamanan dan pengawasan, penanggung jawab sirkuit Mandalika memberikan kabar baik bagi warga yang tinggal di sekitar sirkuit, terutama bagi mereka yang tak mampu membeli tiket balapan. Para warga lokal diizinkan menyaksikan balapan dari atas bukit dengan pengawasan personil TNI dan Polri dan juga pengamanan lokal. Warga juga diimbau untuk menjaga keamanan, kebersihan, dan juga ketertiban selama penyelenggaraan event MotoGP Mandalika 2022. Mau nonton di bukit? Gak apa-apa. Oh gitu boleh. Kita akan menunjukkan inilah Indonesia. Oh gitu. Mantusias masyarakatnya sangat luar biasa untuk menonton MotoGP. Tapi kita siapkan petugas untuk menjaga keamanan. Oh gitu. Di bukit kan seperti bukit seger, di situ ada dekat pantai dan sebagainya, takut kepleset, ya kan. Tetap silahkan kalau menonton. Tapi tetap kita jaga supaya keselenggaraan, selamat menikmati. Terima kasih.